Terima kasih telah menonton Selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas anda di pagi hari ini Saudara banyak hal yang bisa dilakukan untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada sesama makhluk hidup termasuk kepada binatang Seperti yang dilakukan sepasang suami istri di kota Makassar yang meluangkan waktu dan tenaga untuk menolong dan menyelamatkan kucing yang sedang terluka Gerakan sukarela ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu Apa yang mendorong mereka melakukan gerakan ini akan kita bahas langsung bersama Sudah hadir di tengah-tengah Studio Kompas TV Pertama ada Mbak Syahratul Janda Selaku relawan dari penolong kucing dari Family Cat Rescue Makassar Selamat pagi Mbak Selamat pagi Gimana kabarnya hari ini Mbak? Baik Sudah hadir juga suaminya yaitu Mas Muhammad Satriyawan Juga dari Family Rescue Cat Makassar Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik Mbak Oke jadi hari ini kita akan membahas banyak Mas Mbak terkait dengan kondisi kucing ada di kota Makassar secara keseluruhan dan juga yang paling bikin orang penasaran nih Kira-kira mungkin saya ke Mas Satria terlebih dahulu Mas Satria kenapa sih kemudian apa yang melatar belakangi gerakan menolong kucing yang terluka ini Mas? Silahkan Kalau dasarnya sih kemarin dari sikap Kalau bukan kita siapa lagi yang mau menolong mereka Kalau bukan kita siapa lagi yang menolong mereka gitu ya kucing-kucing yang terlantar seperti ini Kalau boleh tahu ini sejak kapan dilaksanakan gerakan ini Mas? Family Cat Rescue itu 2020 gitu terbentuk dengan sama istri Karena ya banyaknya laporan di Facebook dengan tidak ada yang melakukan tindakan lanjut Ketika ada yang mau di kayak kasus operasi gitu Tabrak apakah dia terluka Jarang ada yang mau tindak lanjuti Jadi kemudian Family Cat Rescue ini hadir untuk mendidak lanjut hal tersebut Kalau sebelumnya di sosial media Facebook Ini kemudian ada banyak laporan Apakah sebelumnya memang Family Cat Rescue ini ada di Facebook Atau seperti apa pengamatannya di Facebook Mas? Awalnya sih mandiri Mandiri Kita mandiri kayak yang dapat di jalan Yang kita temui langsung di jalan Kita kembangkan bahwasannya ya Tidak mungkin lagi kita mau operasikan keliling satu kota Magasar kan Jadi ketika kita bikin base sosial media itu untuk menerima laporan Bahwa soalnya kalau ada kucing yang darah agak jauh Diatik kita Kita tindak lanjuti minta alamat bagaimana kondisinya Seperti itu Jadi gerakan ini awal bermulanya dari Mas Satria ya? Iya betul Oke nah kita ke Mbak Syahrah Mbak Syahrah ini gerakannya awalnya dari Mas Satria Gimana kemudian Mbak Syahrah sehingga kemudian ingin ikut bergabung bersama dengan Mas Satria Untuk di Family Cat Rescue menyelamatkan kucing Ini sebelumnya suka kucing juga tuh gimana nih Mbak? Saya juga sudah suka kucing dari kecil Kalau lihat kitten di pinggir jalan itu pasti saya ambil Kalau kurang terawat Saya pastikan itu Ketanya tidak ada induknya itu saya ambil Terus Itu pun saya ketemu juga gara-gara kucing Oh jadi kisah cintanya ini berawatan dari kucing ya? Ini menarik mungkin buat pemirsa Mungkin bisa gabung sama komunitas kucing ya untuk mendapatkan judul Oke lanjut Mbak? Jadi suami tuh lagi open adopt kucing karena itu kucingnya Apa ya kayak tidak bagus di lingkungannya gitu Tetangganya yang kurang suka sama kucing dan bisa membahayakan nyawa si kucing Jadi saya berniat untuk adopt Mengadopsi Jadi datang ke rumah bawah Oh jadi Mas Satria datang ke rumah bawah Mbak ya? Oh lumayan juga ya katiknya nyawa si kucing Oh ya udah kenal Mbak? Oh udah kenal sama senang ya? Tidak Memang gara-gara kucing ini Saya mau adopt ini si kucing Makanya dipertemukan melalui ini kucing Jadi saya posting pakai akun dulu itu namanya Keteriskyo Makassar Waktu sendiri Saya posting bahwasannya ini anak mau dibunuh sama lingkungannya Karena ya namanya ada yang tidak suka kucing kan? Iya Jadi saya terima laporan itu Terus saya tindaki sambil saya posting Dia lecet Langsung DM di gitu Saya mau ambil anak Saya mau adopt Itu saya bawakan Oke Situlah dipertemukan Langsung gitu Kemudian berawal dari sama-sama menyukai kucing Akhirnya berjodoh dan juga memperluas lagi Kemudian kasih sayangnya terhadap kucing Dengan membangun family cat rescue ini Nah saya kembali ke Mas Satria Mas Satria kalau boleh tahu sejauh ini kasus-kasus seperti apa yang kemudian sering ditemukan di lapangan kucing yang terluka ini Mas? Yang faktor apa ini Mbak? Yang terluka atau seperti apa kemudian kasus-kasus yang ditangani oleh family cat rescue? Kalau yang paling banyak sih sekarang itu kayak kasus yang ditabrak gitu Luka robe karena kita tidak tahu faktor apa Entahkah dia disambar atau dia lagi berkelahi Karena namanya kucing di jalan memperlubutkan wilayah gitu Mbak Oke jadi memang banyak kasus-kasus seperti itu ya yang terjadi di jalan lantas Kemudian jika mereka sudah terluka Kemudian apakah mereka bisa tahan gitu ya dengan sakitnya sampai kemudian menunggu diselamatkan Mas Satria? Biasanya sih ada yang kadang kita terlambat sih karena yang melapor juga lama dia tindak lanjuti Kadang 2-3 hari baru dia kabar kita Kalau yang enak itu ketika dia lihat, dia posting, dia tag kita Kita langsung tindaki karena jangan sampai lewat 24 jam untuk menangan itu luka Takunya terinfeksi, itu luka terbuka Yang kasus berat kemarin itu ada yang sampai berlatung Dia robe sini, dia sampai dalam perut itu berlatung penuh Itu karena sudah satu minggu baru didapat itu kucing Oh mungkin bisa ditambahin Pak? Sudah membusuk Sudah membusuk? Terlalu lama bukan mungkin pelapurnya tidak tahu bahwa kita ini ada Iya betul Mungkin selama baru dapat cari-cari informasi bahwa ada yang namanya merescue kucing gitu Pas saya sudah di lokasi, perjalanannya lama kurang lebih satu jam untuk ke lokasi itu Oh lokasinya dimana Mbak? Di bagian Antang, tapi masih pelosok gitu Jadi pas saya ambil memang sudah jatuh belatungnya Jadi memang saking banyaknya belatung yang berada di badannya itu ya? Iya, jadi langsung saya bawa ke dokter bertahan cuma sekitar satu hari Satu hari satu malam? Sudah, muntah belatung Muntah belatung terakhir sudah itu rib Oke, jadi memang salah satu penanganan yang dilakukan adalah membawanya ke dokter seperti itu ya Mbak ya? Lantas kemudian untuk biaya bekerja sama dengan dokter ini seperti apa Mbak? Open donasi Jadi kalau biayanya itu dari donasi dari teman-teman Kita upload, cari donasi dari teman-teman begitu terkumpul, berapa diminta dari dokter itu langsung kita bayar Jadi kalau kayak donasinya itu lebih bisa dipakai buat steril Kalau belum cukup nanti kayak bayarnya tuh melalui kucing lain Kan semuanya kucing, rezekinya beda-beda Ada yang donasinya lebih, ada yang cukup, ada yang kurang Jadi saya putar di situ Oke, jadi bisa dikatakan saling membantu antara donasi yang satu dengan donasi yang lain ya Oke, kita masih akan ngobrol banyak Mungkin juga kita akan ngobrol terkait dengan program-program dari Family Cat Rescue Namun kita ajedah fitnak Jangan kemana-mana saudara tetap bersama kami di Sapa Selesai Seru-seruan memang paling pas Bareng teman akhir pekan Mulai dari berbagi informasi Tetap berada di channel Sapa Indonesia yang pekan Hingga bercerita pengalaman seru dan lucu Ini namanya kristalisasi keringat Mau hangout ke tempat-tempat terbaik di sana Mau makan-makan enak juga boleh Semuanya ada di sini Pada hari dan jam-jam berikut Teman akhir pekan Bersama Kompas TV Kompas TV Rumah Pemilu Kompas TV Rumah Pemilu Namun Anda dalam sebuah forum virtualitas Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif Kritis dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu meja di forum Live di Kompas TV Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Sapa Sosel Kita masih bersama dengan Mbak Syahra dan juga Mas Satria Dari Family Cat Rescue Makassar Yang tadi kita sudah ngobrol panjang ya terkait dengan kasus-kasus Bahkan juga terkait dengan sama-sama mencintai kucing bisa jadi berjodoh gitu ya Mungkin ini juga bisa jadi inspirasi buat para pemirsa di rumah Nah mungkin saya masih ke Mbak Syahra terlebih dahulu Mbak Syahra kemudian setelah kemudian berkeluarga bersama dengan Mas Satria Membangun batera rumah tangga kemudian sama-sama mencintai kucing Lantas kemudian kenapa sih mau berkorban dalam seperti itu untuk membantu kucing Apalagi kan di tengah-tengah banyaknya aktivitas lain seperti itu Mbak Kemudian seperti apa sih kemudian alasannya Mbak? Apa ya, kalau sudah cinta tuh bagaimana kita tuh mau meluangkan waktu begitu untuk kucing Apalagi waktu awal-awal tuh tidak ada aktivitas lain Jadi saya putuskan untuk pelihara kucing yang membutuhkan Apalagi masih banyak orang yang tidak peduli Jangan kan orang lain di luar sana Sekitar saya pun tetangga atau apa Masih banyak yang kurang suka Jadi saya inisiatif buat pelihara, merawat, yang sakit saya rawat Semampu saya, sebisa saya begitu Oke, kalau untuk saat ini di Family Catrice School apakah juga menampung kucing liar atau seperti apa Mbak? Kalau menampung saya tidak bisa menampung Karena sampai kapanpun itu pasti ada batasnya kewalahan begitu Jadi ketika ada laporan masuk yang itu kucing butuh dioperasi, butuh penanganan dokter Saya ambil ketika kucingnya sudah sembuh itu akan dikembalikan sama yang melapor Jadi ditanya apa dia bersedia atau tidak, kecuali kucing cacat Kalau kucing cacat mau tidak mau, kalau pelapor tidak bisa akan saya yang ambil Jadi di rumah itu kucing jarang sekali ada yang normal Pasti entah itu cacat di mata, cacat di kaki, bahkan tilingannya yang tidak ada Alasannya kenapa tidak dikembalikan ke pelapor juga Mbak? Kadang pelapor tidak mau, kayak berhalangan Entah itu dia sibuk, kerja, kuliah, atau orang luar kan Karena beberapa juga dari Jakarta yang ke sini Cuma kerja, habis itu kembali lagi Jadi tidak mungkin kan untuk merawat ini Perantau seperti itu ya Mbak ya? Iya Oke, saya kembali ke Mas Satria-Mas Satria Kemudian kalau tadi yang dikatakan oleh Mbak Syaira Bahwa bukan hanya orang jauh seperti itu Bahkan di lingkungan kita sekitar juga biasanya ada yang tidak menyukai seperti itu hewan Lantas apa kemudian tips yang bisa diberikan oleh Mas Satria kepada pemirsa yang mungkin kasusnya sama? Nih Mbak, Mas Kalau yang berbeda pendapat ya dalam satu lingkungan Ada yang suka, ada yang tidak Itu yang tidak bisa dihindari Bahwasannya ada yang kita suka kucing, ada yang tidak suka Caranya itu kita edukasi bahwasannya Ya kucing itu sebenarnya kalau paling banyak dibenci itu Tindakan seperti mencurikannya Mencuri makanan, pupnya sembarangan Sebenarnya seperti itu Tapi kalau kita pikir bahwasannya kalau kita baik seperti pada umumnya Bahwasannya kita tidak ganggu mereka, mereka tidak ganggu kita Itu saja Jadi itu saja ya tips dari Mas Satria Lantas kemudian kalau boleh tahu Kita menuju ke Family Cat Rescue program-program apa kemudian yang dibangun di Family Cat Rescue untuk kemudian membantu menolong kucing-kucing yang terluka? Kalau dalam waktu dekat itu ada beberapa program seperti kita edukasi bahwasannya Kayak kemarin banyak yang belum tahu bahwasannya ada rescuer di kota Makassar Jadi kita gencar untuk kasih di sosial media bahwasannya ketika ada yang sakit bisa melapor ke kami Untuk kita tindakan lanjut Oke jadi kalau ada yang sakit ada yang terluka seperti itu ya bisa langsung menuju ke sosial media dari Family Cat Rescue Makassar Nah saya kembali ke Mbak Syahra Mbak Syahra kalau misalnya nih ada pelapor yang melaporkan ada kucing yang terluka, ada kucing yang sakit, lokasinya di tempat kejadian Apa kemudian syarat dan ketentuan dari Family Cat Rescue untuk menolong kucing tersebut? Saya itu cuma minta bantuan sama pelapor untuk mengamankan si kucing Karena kadang tuh kucing walaupun dia sudah tidak bisa jalan, lemas, bahkan patah kaki Kalau dia tidak diamankan itu dia masih bisa berpindah tempat bahkan sampai tidak didapat Tidak diketahui di mana si kucing Padahal sudah berapa kali saya cari, sudah mengilingi TKP itu lokasi kadang kucingnya tidak ada Padahal laporannya tuh kayak ini kucingnya patah, dia tidak bisa ke sini Kata orang di situ kucingnya di situ terus Tapi ketika sudah terjun ke sana kadang tidak didapat Kucingnya tidak didapat Kalau tidak diamankan oleh pelapor Jadi kemudian apa yang harus dilakukan oleh pelapor? Apakah harus dibawa ke rumah atau seperti apa? Bisa dibawa ke rumahnya dulu, nanti diambil di rumahnya Atau dibawakan ke kita kan kalau lagi luang, waktu Atau kita ketemu di tengah, kalau jauh jaraknya kita ketemu di tengah Baru saya ambil kucingnya Oke, nah pernah tidak ada kasus di mana kucing ini membutuhkan penanganan secara cepat Sehingga kemudian Mbak Syara atau penmasatria harus langsung terjun untuk memberikan pengobatan medis secara darurat seperti itu Mbak Syara? Biasa, itu namanya tindakan darurat Penanganan awal Kalau penanganan awal itu seperti luka ditabrak Paling tidak kita itu mengurangi untuk pengeluaran darah Jadi kita bersihkan, kita tahan darahnya, kita kasih perban sebelum kita bawa ke klinik Jadi tindakan pertama seperti itu Oke, kalau dari Mbak Syara kemudian ilmu pengobatannya seperti apa? Dapat dari mana ilmu pengobatannya Mbak? Biasa tanya-tanya dari dokter, dok ini kalau begini bagaimana Cuma bisa itu tadi ditahan dulu darahnya Kalau memang bisa, kalau tidak harus cepat-cepat dilarikan di klinik terdekat Apalagi kalau sampai tengah malam itu mau tidak mau dibawa ke klinik yang dekat saja Walaupun biayanya kadang, wow, kalau di klinik lain Apalagi yang kejadian kalau malam gitu, kejadian tengah malam Karena banyak yang, kebanyakan itu ditabrak kasusnya Baik, dan seperti tadi yang dikatakan oleh Mbak Syara Bahwa jika misalnya darurat, dibawa ke klinik terdekat Itu biasanya harganya berkali-kali lipat seperti itu Lantas kemudian, antusiasme dari masyarakat untuk kemudian menyumbang, berdonasi Itu seperti apa, Mas Satria? Masih kurang sih, Mbak Masih kurang, ya? Cuma beberapa yang paham soal tindakan kayak kita begini Karena kadang ada orang berpikir bahwa asalnya Dia tidak bisa menolong, tapi dia mau membantu Siapa yang bisa menolong ini anak Nah itu Cuma kalau Makassar itu kadang, ya pelapor biasa Cuma taunya kasih tahu, ada info seperti itu Yang donatur juga, cuman masih beberapa sih Yang ada di Makassar bahwa asalnya Ya kucing kampung juga butuh, butuh bantuan Seperti puluhan tangan, seperti orang-orang yang berada Jika misalnya kemudian donasi yang dikumpulkan kurang Apa kemudian yang dilakukan oleh Mbak Syara dan juga Mas Satria Untuk menutupi kekurangan? Ya kadang saya galang dana kayak jual baju kayak begini kan Yang saya pakai kan Saya bikin, kalau betul-betul kucingnya tuh banyak yang masuk Sampai 5-6 ekor di klinik kan Biasa sudah tembus juta gitu Jadi saya galang dana untuk bikin kaos Nanti di open peor Tunggu teman-teman datang Nanti untungnya tuh di ini Untuk bayar biaya klinik Oke, jadi juga menggalang dana melalui penjualan baju Seperti itu ya Untuk info penjualan bajunya, untuk info PO-nya seperti apa Bisa di Instagram langsung Atau Facebook Family Cat Rescue Makassar Oke, jadi bisa langsung menuju ke Instagram seperti itu ya Atau di Facebook dari Family Cat Rescue Makassar Karena di sana juga biasa akan ada informasi terkait dengan penjualan-penjualan baju Open PO untuk mengumpulkan dana Nah, jika misalnya kemudian Pak Mirsa ingin berdonasi nih Berdonasi langsung Bisa menghubungi kemana Mbak Syara? Bisa ke... Bisa ke... IG atau Facebooknya Social medianya Iya, di social media saja Oh, bisa langsung secara... Lentap Direct message seperti itu ya DM menuju ke Instagram Nanti akan diberikan informasi dari sana Iya, betul Oke, jadi semua informasi bisa langsung didapatkan dari media sosial Cat Family Rescue di kota Makassar Jangan kemana-mana saudara Tetap bersama kami di Sampasulsa Kita masih akan lanjut ngobrol terkait dengan Kucing Kompas TV Rumah Pemilu Kompas TV Rumah Pemilu Saya, Budiman Tanurjo Menyambut Anda dalam sebuah forum virtualitas Pencermati Indonesia dengan bijak dari kacang mata kebangsaan Kita dapat menemukan banyak pemikiran kualitas Konstruktif, kritis, dan taktis Yang mampu menyelesaikan problem negeri ini Satu media The Forum Live di Kompas TV Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sampasulsa Kita masih bersama dengan Mbak Syahra Dan juga Mas Satria dari Family Cat Rescue Makassar Oke, kita masih dari tadi sudah mengobrol banyak terkait dengan situasi yang ada di kota Makassar Kucing-kucing yang ada di kota Makassar Banyak yang terluka dan kemudian ditolong oleh Family Cat Rescue Makassar Sejauh ini tim dari Family Cat Rescue Makassar cuma berdua Mbak Syahra dan juga Mas Satria Adakah kemudian di masa depan keinginan untuk mengembangkan tim menjadi lebih besar Mas Satria? Kalau keinginan sih ada Mbak Tapi kalau jumlah orang yang mau melakukan seperti ini Masih bisa dihitung jari lah Karena beberapa juga teman ada Tapi dia risiko hormat diri Bahwa asalnya dia yang cuma dia lihat yang dia tolong pakai dana pribadi Kalau kita kan ini niat kita untuk bisa canggup lebih luas lagi wilayah kota Makassar Bahwa asalnya kita bisa membantu tanpa kita lihat langsung Jadi kita yang menerima laporan Bahwa asalnya kalau ada yang kucing di sana sakit Jadi walaupun tidak ada tim Tapi masyarakat itu bagian dari tim kita lah sebenarnya Yang peduli sama kucing jalanan Oke Jadi jika misalnya ada laporan yang masuk Bukan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang menolong seperti itu ya Betul sekali Baik Nah kalau boleh tahu juga Karena timnya cuma berdua Mbak Syahra dan juga Mas Satria Kemudian seberapa sigap kemudian Dari Family Cat Rescue ini Menanggapi laporan dari masyarakat yang masuk ke sosial media Mas Satria Sekarang kita atur waktu Atur waktu kalau tidak ada kegiatan Kita kalau yang emergensi Secepat mungkin harus ditangani Kalau cuma kayak laporan dapat kucing anak kucing Jadi kita bantu untuk mencarikan siapa yang mau pelihari ini anak kucing Tidak semua juga laporan bisa ditangani Seperti kucing-kucing yang demam atau flu biasa Itu mungkin saya akan arahkan dia dari cara pengobatannya saja Baiknya dikasih ini, dikasih ini Tapi kalau batu-batu yang seperti patah atau butuh operasi dan penanganan dokter yang lebih serius Itu baru kita tangani Dan saya juga selalu perkirakan Kayak ini dananya berapa, ini dananya berapa, ini biaya yang belum dibayar berapa Jadi kalau masih banyak biaya yang belum bisa saya bayar Biasanya saya tahan dulu Kalau tidak begitu emergensi, saya tahan dulu Kalau sudah beres biayanya kucing yang lain Baru saya ambil masukkan lagi di sini Oke, jadi memang sudah ada sistematika yang dibuat seperti itu ya Untuk proses pelaporan ini Oke, saya kembali ke Mas Satria Mas Satria, kalau boleh tahu per tahun ini sudah ada berapa banyak kasus yang ditangani Dan juga kalau di tahun 2023 ini Sehingga bulan Agustus sudah berapa banyak kasus yang ditangani Mas? 100 lebih lah Pertahun itu ada tindakan laporan kurang lebih 100 per satu tahun lebih Karena banyak yang kita tidak posting ya Ada beberapa yang kita tidak posting Yang emergensi yang kayak berat untuk menyadarkan masyarakat Bahwa soalnya ketika ada kucing yang sakit gini Tolong laporkan Jadi kalau yang sakit ringan Kadang kita tidak posting Padahal kita sudah tangani Yang di posting itu yang betul-betul kayak butuh dana Kalau yang cuma flu Saya ambil di pinggir jalan cuma flu Atau demam Itu dirawat sendiri di rumah Jarang terekspos di media Betul-betul itu yang masuk di Instagram itu Untuk terbuka begitu ke para donator Ini sudah ada di klinik Ini begini update-nya Sudah di jahit Sudah di operasi Sudah masa pemulihan Jadi prosesnya memang juga di upload Seperti itu ya Di media sosial Untuk memberi para donator Memang kucing ini dirawat Dan juga kemudian semoga bisa sembuh Seperti itu Nah dari kemudian ratusan kucing yang sudah ditangani Oleh Mbak Syara dan juga Mas Satria Seperti yang tadi diceritakan Mbak Syara Bahwa ada yang tidak bisa bertahan hidup Seperti itu Kalau boleh tahu datanya Sejauh ini ada berapa banyak yang tidak bisa bertahan hidup Dan adakah kemudian kasus-kasus yang membekas Yang tidak bisa terlupakan Mungkin dari Mbak Syara Kalau yang tidak bisa bertahan hidup itu Ada banyak ya Mungkin lebih banyak yang tidak bisa bertahan hidup Karena terlalu lama di tangan nih Entah itu terlalu lama di jalan Dan terlalu parah seperti itu mungkin ya Mbak Sudah terlalu parah Dan kebanyakan itu datang dari kucing kecil Yang terlalu cepat dipisahkan dengan induknya Kan ada beberapa orang yang cuma suka induknya Anaknya dibuang Dipisahkan Bagaimana Itu kebanyakan yang patah Dilindas motor atau mobil Itu yang banyak Tidak betul-betul susah sekali bertahan Kalau yang membekas itu kebanyakan yang rip Karena virus itu yang paling membekas Ya betul-betul sudah dirawat semampu saya sendiri Yang rawat Karena dibawa Ya namanya virus itu mematikan Dibawa ke klinik pun Sulit dia untuk bertahan Kalau virus ini bisa terkendal dari mana Mbak? Dari udara bisa saja dia terkendal dari udara Dari kucing lain pun Ya penularan Kucing di rumah kan begitu sudah disteril Saya stray Saya tidak kurung Dia mau kembali-kembali Dia tidak kembali Itu haknya dia Seperti Saya sudah kasih sehat Saya sudah steril Sudah ini Jadi langsung saja Tidak ada di kandang Seperti itu Jadi dia juga ada hak bebas di alam liar Seperti itu Baik Nah yang tadi menarik dari perkataan Mbak Syahra Bahwa Masih ada masyarakat kemudian Yang memelihara kucing Kemudian Kucingnya melahirkan Seperti itu Dan kemudian Hanya menyayangi induknya Iya betul Tapi anaknya ditelantarkan Lantas kemudian menurut Mas Satria Apa yang harus dilakukan Dan juga Tindakan-tindakan apa Untuk mencegah hal ini Mas? Kalau yang seperti itu sih Yang punya kucing Harus pro steril sama kucingnya Kenapa? Banyak orang yang tidak paham Bahwa soalnya steril itu Orang bilang kita menyakiti Tapi Malah kebalikannya Ketika kucing melahirkan Terus menerus Di luar dari Jangkauan pada normalnya Itu menyebabkan Nanti penyakit pada rahim Kalau kita steril Pertama yang diselamatkan Induknya Kedua Overpopulasi Tidak bakalan terjadi Itu overpopulasi Yang bisa ditekan Karena Kebanyakan orang Suka Pelihara kucing Banyak Cuman Satu-satu rumah Tapi kadang melahirkan Atau yang jantan Kadang birahi Kucing sembarang Ujung-ujungnya Dibuang Disakiti Kalau disterilkan Setidaknya dia itu Ya Disehatkan Dan kita mengontrol Mengontrol Bahwa soalnya Kucing itu Tidak berkembang Berlebihan Pada lingkungan itu Jadi salah satu langkah Yang bisa dilakukan Adalah sterilisasi Seperti itu ya Dimulai dari Mungkin Peliharaan sendiri Betul Terakhir mungkin Dari Mbak Syahra Bisa untuk Himbawan Kepada masyarakat Pemirsa yang menonton Apa himbawan Bagaimana kemudian Mengajak Generasi muda Untuk Rescue mandiri Seperti itu Dan juga Lebih Menyayangi kucing Lebih menyayangi Sesama makhluk Hidup Dan juga kemudian Jika mungkin Pemirsa yang menonton Ingin berdonasi Mungkin bisa Kemana Mbak Mbak Syahra Silahkan Baik untuk Teman-teman semua Yang memelihara kucing Ataupun Teman-teman yang Kurang suka Dengan kucing Apa Teman-teman boleh Untuk Pelihara Seadanya saja Kalaupun teman-teman Tidak suka Jangan disakiti Kalaupun Keberadaan kucing itu Apa Kurang bagus Di lingkungan teman-teman Entah kucingnya itu Suka Mencuri Atau apa Bisa dipindah tempatkan Ketempat yang lain Yang penting Jangan disakiti Dan Kalau bisa juga Teman-teman itu Untuk melihat kucing Untuk selalu memberi Sisa makanan Kita Itu tidak seberapa Untuk menolong mereka Karena mereka itu Hidup Bersamaan dengan Berdampingan dengan kita Hidup berdampingan dengan kita Seperti itu Dan yang paling utama Adalah Jangan menyakiti Jangan menyakiti Oke Dan sekali lagi Mungkin buat para pemirsa Yang mentertarik Untuk melakukan donasi Bisa langsung Menghubungi media sosial Facebook Ataupun Instagram Di Family Cat Rescue Makassar Nanti juga akan langsung Dibalas oleh Mbak Syahra Dan juga Mas Satria Untuk membantu Lebih banyak lagi Kucing Sesama makhluk hidup Yang ada di Kota Makassar Sulawesi Selatan Dan saudara Informasi tadi Juga sekaligus Menutup perjumpaan kita Di Sapa Slusel Edisi hari ini Saya Linda Wirawan Bersama dengan Segenap Kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Terima kasih juga Untuk Mbak Syahra Dan juga Mas Satria Sudah bergabung Kita sharing-sharing bersama Terkait dengan Kucing yang ada Di Kota Makassar Sulawesi Selatan Dan juga saudara Itulah tadi Informasi dapat kami sampaikan Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Sampai jumpa